Kau ucapkan selamat Bagi seluruh peserta yang ada disini Kalian berjumlah 42 orang Dan berhak lulus dari ujian babak kedua Rencananya kita akan tiba Di tempat ujian Besok jam 8 pagi Ini ketegangan yang menyenangkan Mereka semua telah mempersiapkan diri dengan baik Tuan Etero Kalau kita tidak cepat kembali Nanti rapatnya bisa terlambat Cuma rapat pasti menggantikan aku Tapi Apa boleh buatkan Ini karena ada masalah tak terduga Kalau ada apa-apa Bisa susah Untuk sementara kita disini saja Ketua Anda kan ketua dewan juri Sampai waktu berkumpul yang berikutnya Kalian boleh bebas melakukan apa saja Nah bubar Waktu bebas ya? Iya Gon Ayo kita selidiki seluruh isi balon angkasa ini Ya Menyaksikan kegiatan peserta secara langsung Memang lebih menyenangkan Hei Kok juga ingin ikut selidiki balon angkasa ini kan? Tidak Aku tidak ikut Hei Lirio Kalau kau bagaimana? Tidak Aku juga tidak ikut Tenagaku sudah hampir habis Kalian saja berdua Pergi sana cepat Iya Aku pergi dulu ya Anak-anak yang sehat Lebih baik aku tidur Daripada berkeliaran Tidak ada artinya Aku juga Hari ini benar-benar merupakan hari yang panjang Kalau ada waktu istirahat Sebaiknya dimanfaatkan Lebih baik kalian berhati-hati Bisa jadi tempat ini akan menjadi lokasi ujian babak ketiga nanti Belum tentu mereka akan memberi kabar pada kita jam 8 nanti pagi Bisa-bisa Saat kalian sedang tidur Ujian sudah berakhir Pokoknya Kalau masih ingin mengikuti ujian berikutnya Kalian tidak boleh bersantai-santai Itu kan cuma karena ngaku Biar saja mereka jadi kabinan tenaga Karena terlalu gugup Sekarang kita kemana dulu? Sudah pastikan Kita pergi ke kopet dulu Ayo cepat Oh iya Ada apa Kilwa? Kok diam? Tidak apa-apa Wah Bagusnya ya Tapi ada tulisan dilarang masuk Justu karena itu Kita harus menjelidikinya Ayo Anginnya berembus pelan Jarak pandang juga bagus Yang paling ditakutkan penerbangan di malam hari Rasa ngantuk Kalau bisa coba buatkan aku teh Kalau cuma teh Kenapa tidak buat saja sendiri? Tidak usah menyuruh-nyuruh Tapi kalau diperbolehkan mengendalikan balon angkasa Aku mau Pelit Kalau memang tidak ingin orang masuk Kenapa tidak dibuji saja? Jadi kena marah ya? Kita ke tempat berikutnya yuk Bagaimana menurutmu? Tentang peserta ujian tahun ini? Iya Meskipun aku pernah tidak meluluskan mereka dalam ujian Tapi sebenarnya mereka lumayan juga Bahkan ada yang memiliki aura cukup bagus Bagaimana Pak Satotsu? Hmm Benar juga Peserta pemula tahun ini bagus-bagus Jadi kau setuju? Pak Satotsu Menurutku peserta nomor 29 cukup menyolok Meskipun bukan karena dia gundul Iya Karena dia satu-satunya orang yang tahu tentang susikan Kalau menurutku peserta nomor 99 Aromanya berbeda Kemampuannya juga tinggi Pasti dia telah mengikuti latihan khusus Anak sombong dan egois begitu Pasti golongan darahnya B Aku tidak bisa tinggal bersamanya Kalau Bu Hara bagaimana? Bagaimana ya? Biarpun bukan pemula Tapi yang menarik perhatianku adalah peserta nomor 44 Aku yakin Menci pasti menyadarinya juga Sejak bertemu dengan kita Dia tidak pernah bisa berhenti mengeluarkan hawa yang ingin membunuh Hwa pembunuh yang luar biasa Itu tidak bisa ditutup-tutupi Tentu saja aku menyadarinya Sebenarnya aku jadi marah-marah Karena hal itu juga Karena dia terus-terusan bersikap menantangku Pada saya dia juga bersikap seperti itu Pak Satotsu juga? Dia itu pun bagikan musang yang tinggal di gua Hanya saja dia tinggal di gua yang jauh lebih gelap dibanding kita Sebagai hunter Pasti ada sesuatu keinginan di dalam hati kita Untuk mencari lawan yang hebat Mungkin bagi dia Ujian hunter itu adalah tempat untuk menguji kemampuannya Menguji kemampuan? Yah, itu adalah kata-kata dari suatu ilmu bela diri bernama Karate Dari negara yang berada di timur jauh Berkelana ke berbagai penjuru tanpa kenalalah Untuk mencari lawan yang terlihat kuat Lalu bertarung dengannya Itu semua dengan tujuan untuk melatih kemampuan Dia itu berbahaya Bahkan di dalam hal yang kita tidak berani untuk melakukannya pun Dia akan melakukannya tanpa rasa takut Tidak ada tempat yang menarik ya Apa benar? Aku merasa cukup senang Eh, Kilua, lihat itu Wah, indah sekali Seperti batu permata yang berserakan ya Kau tak pernah melihat pemandangan kota di malam hari ya? Aku pernah bersama Kiriko Tapi waktu itu cahaya lampunya tidak sebanyak ini Kalau kau, Kilua, bagaimana? Karena keluarga aku punya pesawat sendiri Aku sudah sering melihatnya Enak sekali ya Kau tidak ada pesawat bisa repot Lahan rumahku kan seluas satu buah gunung Hah? Lalu ada sekitar 200 orang pegawai Keluargamu kaya sekali ya, Kilua Kalau boleh tahu apa pekerjaan ayah dan ibumu? Pembunuh bayaran Keduanya? Hahaha, lucu sekali Kau adalah orang yang pertama yang menanyakan tentang hal itu Dengan wajah serius Tapi itu benar kan? Kenapa kau tahu? Karena rasanya ya seperti itu Aneh sekali Padahal yang menarik dariku adalah karena orang tak pernah tahu kapan aku bicara sungguh-sungguh Kenapa? Keluarga aku bekerja sebagai pembunuh bayaran Asalkan mendapatkan uang bisa membunuh siapapun Dan tampaknya mereka sangat mengharapkan diriku menjadi seperti mereka Sejak masih kecil, aku sudah dididik untuk menjadi seorang pembunuh Tapi aku tidak suka dengan kehidupan yang sudah ditetapkan oleh orang lain Tapi saat bila aku ingin menentukan kehidupanku sendiri Ternyata orang tua dan saudara-saudaraku marah besar Bahkan ibuku sambil berlinangan air mata Berusaha meyakinkan diriku bahwa aku punya kemampuan untuk menjadi seorang pembunuh Orang tua yang kejam kan? Keterlaluan Akhirnya kami jadi berkelahi Dan aku kabur dari rumah setelah bertengkar dengan ibu dan kakakku Pasti saat ini mereka sedang sibuk mencari itu Ya, kalau berhasil ditemukan pasti mereka akan membalasku Kalau sudah menjadi hunter, mula-mula aku ingin menangkap seluruh anggota keluarga ku Pasti aku bisa menjualnya dengan harga yang tinggi Wah, kau hebat sekali ya Apa? Kau itu hebat, Kilua Aku tidak pernah punya pikiran ingin melampaui ayahku seperti halnya kamu Benar juga Untuk bisa menangkap ayah, aku harus lebih hebat darinya Iya, kau pasti bisa Sama sekali tak bisa dipercaya Kau tidak tahu kan seperti apa ayahku itu? Dia kan ayahmu, Kilua Rasanya aku bisa membayangkannya Lagi-lagi rasanya Yang seperti itu belum tentu kenyataannya benar kan? Hah? Kenapa? Tidak apa-apa kan? Ah, sudahlah Ayo kita pergi minum saja Hah? Kilua? 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 Ada apa? Kilua? Tidak ada apa-apa? Ayo kita minum tes saja yuk Hahaha Hahaha Iya Silahkan Ayo kita menangani Yang tadi bukanlah esokah. Hawanya terasa lebih menekan dan menyakitkan. Dendam. Apa ini berarti diantara orang-orang di sini ada yang dendam padaku? Kilua. Hah? Dari tadi kau kelihatan aneh? Tidak. Eh, kira-kira ujiannya berapa banyak lagi ya? Tidak tahu. Jangan-jangan sekarang ini kau marah pada aku ya? Aku tidak marah padamu, Gon. Boleh aku duduk di sini? Apa? Jumlahnya kurang. Benar. Jumlah peserta yang gagal dalam ujian di Gunung Mafutatsu kurang. Tolong diperiksa jumlah orang di sana. Siapa tahu tidak terlihat. Aku mengerti. Ada-ada saja. Ada apa? Sepertinya ada peserta yang telah gagal. Menyusup masuk ke dalam balon angkosa ini. Penumpang gelap mungkin. Kalau sampai kejadian ini diketahui oleh ketua, bisa-bisa kita... Bisa-bisa apa? Ketua? Ya, sepertinya tahun ini tidak membosankan. Menyesusankan. A-a-a. Ha-ha-ha-ha. Hah? Namamu Ani, Tayah. Perkenalkan. Namaku Gon. Dan dia adalah Kilua. Aku... Ingin menjadi seorang Blacklist Hunter. Apa ada yang ingin sekali kau tangkap? Aku ingin membalas dendam. Balas dendam bagi ayahku yang telah dibunuh. Ayahku adalah seorang pedagang yang memasuk bareng dari Gunung Spice. Dengan armada kapal, ayahku mengekspor batu rempah dari Gunung Spice ke seluruh penjuru dunia. Ayah bisa mendapatkan laba yang sangat besar, bahkan cukup untuk membeli sebuah negara kecil. Wah, hebat sekali. Tapi ada orang yang iri atas kesuksesannya itu. Dia adalah pedagang sayangan ayah. Dan dia menyawa pembunuh bayaran. Tanpa harus berusaha payah menyelidiki, aku berhasil mengetahui kalau nama pembunuh bayaran itu adalah keluarga Joldi. Itu adalah suatu keluarga pembunuh yang sudah sangat ikna di dunia kejahatan. Keluarga pembunuh? Oh, begitu. Pasti sedia. Pasti menderita. Aku bisa mengerti perasaanmu. Mari kita bersama-sama menjadi hunter dan mewujudkan cita-cita kita. Nama aku adalah Lirio. Namamu siapa? Ayo cepat sebutkan. Namanya Anita. Anita? Nama yang indah. Tak usah melayani bocah-bocah kecil seperti dia. Lebih baik denganku saja. Kita sama-sama dewasa. Dan kita berbicara mengenai impian kita masing-masing. Bagaimana? Aku sedang tidak berminat. Jangan ganggu aku. Jangan pedulikan aku. Itu tidak bisa. Namaku Kurapika. Aku juga bertujuan untuk menjadi blacklist hunter. Aku tidak bisa menganggapmu sebagai orang lain. Lebih baik tak usah iku campur. Dia punya urusan denganku. Kau diam sajalah. Aku mendengar dasar-dasar bahwa ada salah satu anggota kolga jodik yang mengikuti ujian hunter tahun ini. Jadi Kilwa adalah... Kau benar? Aku adalah anggota kolga jodik. Tidak salah lagi. Jadi alasanmu mengikuti ujian hunter ini adalah karena ingin membalas dendam ya? Benar. Lebih baik kau ingat. Orang yang sampai dibunuh oleh pembunuh bayaran itu adalah orang yang telah menebarkan kebencian pada orang lain. Takkan aku ampun nih? Sudah cukup? Jangan dihentikan. Dasar kakek-kakek itu kan kecampur. Ya. Memang urusan antara para peserta ujian sebenarnya bukan urusan panitia penguji seperti aku. Tapi peserta dengan nomor 111 seharusnya sudah gagal di ujian babak kedua. Entah apa masalahnya, tapi dia bukanlah lawan peserta yang gagal seperti kamu. Seharusnya dia tahu. Menyusup diam-diam pun pasti akan segera ketahuan. Seandainya aku gagal di ujian, mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Hah? Hal ini tidak bisa dipikir dengan logika. Tidak bisa dipikir dengan logika. Iya ya. Tidak bisa dipikir dengan logika.